Intro Halo selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 15 April 2024 Selama satu jam ke depan Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini Bersama saya, Dade Salampesi Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini Kor Lantas Polri Memperlakukan skema satu arah atau one way dan kontra flow Di Transjawa yang menuju arah Jakarta Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan Pada saat arus balik lebaran 2024 Personel kepolisian Polres Lampung Selatan Membagikan minuman gratis kepada pemudik Yang menggunakan kendaraan roda 2 Di Pelabuhan Bakahuni Kegiatan ini telah dilakukan selama masa arus mudik Kapolres Kapuas meninjau langsung lokasi kebakaran rumah yang terjadi di desa Pulau Mambulau Selain itu pihaknya juga turut memberikan bantuan untuk warga terdampak musibah ini Kita ke informasi pertama Pemirsa memasuki arus balik lebaran 2024 Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi di sejumlah titik jalan tol Jakarta Cikampek pada Senin 15 April 2024 Kor Lantas Polri Memperlakukan skema satu arah atau one way dan kontra flow Di Transjawa yang menuju Jakarta Pemberlakuan skema one way dan kontra flow ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan Pada saat arus balik lebaran 2024 Kor Lantas Polri juga menyediakan kendaraan pengawalan untuk memantau batas kecepatan di jalur kontra flow Dan kendaraan bantuan seperti mobil derek, ambulans dan lainnya Selain itu Kor Lantas Polri juga menambahkan pembatas jalan seperti trafikon dan barrier Dan untuk mengetahui kondisi terkini kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Ica Tanasha di kilometer 70 tol Cikampek utama Ica bagaimana situasi arus balik hari ini di sana? Ya, dari dan juga pemirsa situasi arus lalu lintas pada saat arus balik lebaran 2024 Saat ini sudah dipadati oleh kendaraan dari para pemudik yang akan kembali menuju ke Jakarta Bisa dilihat di belakang saya saat ini sudah ada kendaraan yang mengalami kemacetan Dan saat ini sedang diberlakukan sistem satu arah atau one way menuju ke arah Jakarta Dan bukan hanya dari arah Cikampek menuju ke Jakarta saja yang mengalami imbas kepadatan atau kemacetan Tadipun kami pada saat melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke kilometer 70 Cikampek utama Mengalami kepadatan atau kemacetan juga dari tol MBZ kilometer 46 hingga kilometer 57 Kepadatan ini diakibatkan karena adanya sistem kontraflow yang digunakan tiga jalur dari arah Cikampek menuju ke Jakarta Menurut data yang kami dapatkan pemirsa dari Korlantas Polri telah melakukan perpanjangan durasi dari skema satu arah atau one way dan kontraflow Yang dimana skema ini diberlakukan pertama kali pada minggu 14 April 2024 Dan diperpanjang pada hari ini yaitu pada Senin 15 April 2024 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 dini hari Dan juga skema one way sendiri dimulai dari kilometer 414 kali kangkung hingga kilometer 68 tol Jakarta Cikampek Sedangkan kontraflow tiga jalur dimulai dari kilometer 68 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek Dan juga perlu diketahui pemirsa untuk puncak arus balik lebaran 2024 ini sudah dimulai pada malam kemarin yaitu pada 14 April 2024 hingga hari ini pada Senin 15 April 2024 Mengingat hari ini merupakan hari terakhir dari cuti bersama atau cuti lebaran 1445 Hijriah Kembali ke studio Dede Ica Tanasha melaporkan langsung dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek Selamat kembali bertugas Kita ke informasi berikutnya pemirsa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dalam arus balik mudik Lebaran 1445 Hijriah, Senin mengingatkan pengamanan atau meningkatkan pengamanan di stasiun pasar Senin Jakarta Pusat Dalam masa puncak arus balik lebaran 1445 Hijriah, Polsek Senin meningkatkan pengamanan di stasiun pasar Senin Jakarta Pusat Hal ini diutarakan oleh Kepala Pos Pelayanan Lebaran 2024 stasiun Senin AKP Asep Dadang Yang menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi arus balik mudik, Polsek Senin bekerja sama dengan institusi pengamanan lain Seperti TNI dan juga Satpol PP Ia juga memaparkan bagaimana pola pengamanan yang dilakukan Untuk penama pengamanan tidak ada, cuma kegiatan kita kita lakukan patroli pengamanannya Di sini kita dibantu oleh, terutama ada dari Polsek Senin, dari Brimob, Patra maupun dari Polka Metro Jaya Terus dari Satpol PP maupun dari Pramuka Jadi kegiatan kita ini kita patroli Patroli, kita bagi dua, setiap dua jam sekali Jadi kita di sini kan ada sahab kiri, sahab kanan kita bagi-bagi Sepuluh atau sepuluh anggota-sepuluh anggota Untuk menghimbau Tidak ada yang terjadinya seperti Geser tas atau pencuran terhadap tas-tas yang disimpan Selanjutnya mungkin kita arahkan juga banyak sikap kejadian sudah di dalam musolah itu Yang kita himbau supaya menjaga barang-barang yang tidak hilang Selain itu, Manager Daop 1 PT Kereta Api Indonesia, Iksvan Henry Wintoko Juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh KAI dalam menghadapi arus balik mudik lebaran 2024 Apa saja yang telah dilakukan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta Pertama adalah pemeriksaan sarana Pemeriksaan prasarana, kemudian pemeriksaan SDM Pemeriksaan SDM kemarin dilakukan cek kesehatan bagi masinis Dan semua petugas yang kaitannya dengan operasional Kemudian kaitannya dengan antisipasi lonjakan PT Kereta Api telah menambah beberapa perjalanan Hingga hari ini sebanyak 79 perjalanan kereta api Dengan pantauan data kami dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April besok Itu sekitar kita itu akan, eh telah dan akan melayani sebanyak 719 ribu orang Kemudian kita juga akan melayani pada arus balik hampir jumlahnya sama dengan keberangkatan Ya untuk perjalanan tambahan kapasitas juga sudah kami umumkan kemarin Dan kalau kita lihat ketersediaan tempat duduk atau sisa tempat duduk yang telah dijual Ini masih sekitar 179 ribu lebih Jadi pada para calon penumpang yang masih akan melakukan perjalanan mudik Pas ke lebaran bisa langsung akses baik AI Atau channel-channel eksternal yang bekerja sama dengan kereta api Atau pelayanan busuk yang ada di stasiun Prediksi arus balik mudik akan terjadi hingga selasa esok Polri bersama instansi lainnya akan terus bersinergi Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pemudik Dari Jakarta Jelang Baskara, Rizky Firman Syah melaporkan untuk Polri TV Menghindari puncak arus balik masih menjadi pilihan favorit bagi pemudik Untuk melakukan perjalanan dari dan ke kampung halaman Perjalanan yang lebih lancar serta tuntutan pekerjaan jadi alasan pemudik Untuk melakukan perjalanan mudik dan balik Aku mau balik ke kampung halaman Cilacap Dari ketiga khas plus ini Karena di jalan gak begitu macet lah Istilahnya sama Gantian sama temen juga Saya balik ya Jadi harus balik sebenarnya Ke Lampung, Bandar Lampung Karena memang Senin sudah aktivitas ya Jadi baliknya hari Sabtu Saya kan ngelakuin praktek Praktek akhir semester Kuliah di politiknik AUP di Pangandaran Jadi kemarin dikasih waktu ribur sama pihak UPTD-nya Sekarang balik lagi Ngejar waktu Soalnya waktu prakteknya itu sisa satu bulan lagi buat ngumpulin data-datanya Sebenarnya saya mudik ke daerah Cilengsi Lewat kampung rambutan Alasan mudiknya itu ya Karena ada nenek disana Buat alasan kenapa pulang sekarang Ya pertama menghindari kemacetan juga ya Karena sebentar lagi juga yang seperti kita tahu Tempat hari ini dan beberapa hari ke depan itu Akan ada yang namanya arus balik Jadi untuk menghindari arus balik dan tidak terkena macet di jalan Dan juga salah satunya dengan pulang hari ini Kapolda Jawa Tengah melakukan kegiatan safari kamtip mas Di wilayah Kabupaten Kebumen Informasinya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton